Pelajaran Bahasa Indonesia, Perbedaan Kalimat Tunggal dan Majemuk Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil. Di dalam kalimat, terdapat kumpulan kata-kata yang tersusun sehingga bisa menimbulkan sebuah makna. Nah, kalimat terdiri dari kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal disebut juga dengan kalimat sederhana. Dalam kalimat ini, tidak ada kata penghubung atau konjungsi. Berdasarkan Yendra dalam mengenal ilmu bahasa 2018, kalimat sederhana atau kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka. Kerangka ini menyusun klausa yang memberikan suatu makna utuh dalam ujaran tersebut. Sederhananya, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu objek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Kalimat manjemuk adalah kalimat yang punya lebih dari satu dasar kalimat. Dalam kalimat manjemuk ini, konjungsi merupakan sesuatu yang penting, teman-teman. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata ini berguna jadi penghubung dasar kalimat satu dan lainnya dalam satu kalimat manjemuk. Yuk, saya tahu lebih jauh tentang kalimat tunggal dan manjemuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya! Kalimat tunggal Jenis kalimat tunggal dan contohnya Berdasarkan jenis predikatnya, kalimat tunggal dibedakan jadi lima, yaitu Kalimat berpredikat verbal atau kata kerja Contoh kalimat Aku memakan semangka di pagi hari Kalimat berpredikat adjektifal atau kata sifat Contoh kalimat Semangka itu terasa manis Kalimat berpredikat nominal atau kata benda Contoh kalimat Aku adalah seorang pelajar Kalimat berpredikat numeral atau kata bilangan Contoh kalimat Aku mempunyai lima semangka Kalimat berpredikat prepositional atau kata depan dengan kerasa tempat Contoh kalimat Aku makan semangka di atas sofa Kalimat manjemuk Kalimat manjemuk setara disebut juga dengan kalimat manjemuk koordinatif Dalam kalimat manjemuk setara, struktur kalimatnya terdiri dari paling sedikit dua kalimat dasar Masing-masing kalimat ini bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal Berdasarkan konjungsi atau penghubungan yang digunakan, kalimat manjemuk setara dibagi jadi empat jenis Yaitu Kalimat manjemuk yang menyatakan penjumlahan, peristiwa, pemilihan, dan perlawanan Kalimat manjemuk yang menyatakan penjumlahan Jenis kalimat ini menggunakan konjungsi atau kata hubung yang memperlihatkan hubungan penjumlahan dari kalimat dasar Contoh konjungsinya adalah Dan, serta, dan lagi pula Contoh kalimat Aku belajar matematika dan kakak mengerjakan tugas sekolah Kalimat manjemuk yang menyatakan urutan peristiwa Meski kalimat disini sudah memakai kata penghubung, tapi tetap dibutuhkan tanda koma sebagai pembatas Kalimat ini menggunakan konjungsi yang menghubungkan urutan peristiwa seperti lalu, lantas, terus, dan kemudian Contoh kalimat Aku pergi ke sekolah di pagi hari, kemudian pergi les piano di sore hari Kalimat manjemuk yang menyatakan pemilihan Jenis kalimat ini ditandai dengan kata penghubung atau Biasanya, kalimat ini digunakan untuk menyatakan berbagai pilihan atau kemungkinan Contoh Aku ingin mengonsumsi sesuatu yang manis, seperti permen atau es krim Kalimat manjemuk yang menyatakan perlawanan Kalimat ini menghubungkan satu kalimat dasar dengan kalimat dasar yang lain, meski kalimat tersebut bertentangan Konjungsi atau kata penghubung yang biasa dipakai dalam kalimat ini adalah Tetapi, melainkan, dan sedangkan Contoh kalimat Aku ingin makan permen, tapi ibu melarang Nah, itulah pengertian dari kalimat tunggal dan manjemuk setara Jenis, dan juga contohnya Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!